Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to channelnya Bega Alhamdulillah seneng banget, akhirnya aku bisa bikin video lagi Setelah 2 bulan kemarin gak sempet upload video Gimana nih kabarnya? Teman-teman semoga pada sehat dan bahagia semuanya ya, amin Oke, video kali ini Shopee Hole Kursi Rotan Estetik Aku bakalan review secara lengkap Mulai dari packaging, pengiriman, pengemasan, terus ongkir dan kualitas kursinya seperti apa Nah tapi sebelumnya aku bakalan kasih lihat dulu ke teman-teman persiapan aku nih sebelum filming Atau bikin video Shopee Hole, check it out Nah pertama mempersiapkan materi guys Jadi aku tuh mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan Biasanya aku siapin dari beberapa hari sebelum jadwal filming Tergantung kesulitan atau banyaknya materi Nah untuk materi kali ini, kursi rotan aku siapin dari malam hari aja Jadi aku belajar dulu guys Lanjut mempersiapkan outfit yang akan dipakai filming Nah jadi kalau lagi bikin video di luar Shopee Hole Fashion Biasanya aku siapin di malam harinya aja atau dadakan di hari H Tapi kalau lagi bikin hole fashion bisa dari beberapa hari sebelum filming guys Karena itemnya tuh banyak kalau lagi Shopee Hole Fashion ya Lalu di hari H, pagi harinya, aku siapin properti yang akan digunakan Ini lebih ke dekorasi atau background untuk filming Dan untuk video kali ini aku pakai item yang sedang di materi video Yaitu kursi rotan Aku tambahin juga ada meja perapian gitu Nanti di next video aku akan bahas tuntas tentang si meja perapian ini juga ya Next, setting kamera dan lain-lain Kayak setting tripodnya, lighting, dan microphone Nah kalau udah oke semua Baru deh aku mandi skincare-an lalu make up-an Biar lebih seger di kamera guys Untuk skincare aku lagi pakai scarlet lightening Jadi selain body care, scarlet lightening juga ada face care-nya Ada facial wash, brightly ever after series, dan acne series Nah si acne series ini yang lagi aku pakai Karena saat ini kulit aku tuh lagi berjerawat gitu Karena suka males-malesan bersihin muka sebelum tidur guys Jangan ditiru ya Pertama aku cuci muka dengan facial wash Yang mengandung aloe vera, rose petals, dan vitamin E Untuk membersihkan dan melembabkan kulit wajah Aku suka banget nih sama si facial wash ini Karena dia gak bikin kulit kering kayak ketarik gitu Dan dia wanginya enak banget bikin relax guys Next aku pakai acne serum Aku pakai tiga tetes aja Serum ini mengandung titri leaf water, salicylic acid, jeju centella asiatica, diquorice extract, dan vitamin C Fungsinya untuk membantu menyembuhkan jerawat meradang ataupun beruntusan Nah ini hasil di aku setelah pemakaian sekitar tiga hari Kalau gak salah Jerawat aku yang meradang, yang super gede Sebelumnya kayak gini Nah Alhamdulillah mulai membaik nih guys Setelah serumnya meresap Lanjut aku pakai acne day cream Yang mengandung double action salicylic acid Natural squalene Hexapeptide A Natural vitamin C Triceramide Dan aquapeptide glow Nah itu untuk morning skincare aku ya guys Kalau untuk malam hari, rangkaian dan urutannya sama aja Cuma si day cream itu diganti dengan night cream aja Nah kandungannya juga sama ya dengan acne day cream Cuma bedanya kalau acne night cream itu ada tambahan kandungan si M-Agnatu dan 4-Away Nah semua kandungan scarlet acne day dan night cream berfungsi sebagai anti-inflammasi dan anti-bakteri Menenangkan peradangan dan kemerahan Memberi kelemaban ekstra anti-aging Membantu memperbaiki tekstur kulit Mengecilkan tampilan pori-pori besar Dan membantu menyemarkan noda hitam bekas jerawat By the way guys Semua produk scarlet whitening udah terdaftar Bepom Not tested on animals Non-mercury dan hidroquinone juga Jadi aman banget Harga satuannya juga terjangkau Rp 75.000 aja So kalau misalkan teman-teman pengen coba face care-nya scarlet whitening Boleh langsung order aja Di instagram ataupun shopee mall scarlet whitening Linknya ada di description box ya Sekarang udah ready Lanjut ke video haulnya Jadi kemarin aku beli satu set kursi rotani yang aku lagi pake Aku dudukin Nah jadi bentuknya itu yang pikok kayak ekor merak ya guys Ini gemes banget sih cantik banget aku suka Oke pertama aku akan bahas packagingnya dulu Jadi pas sampe di aku itu packagingnya seperti ini Bagian terluarnya adalah plastik hitam Nah untuk dua kursi dan satu meja plus ada dua bantal juga Ini tuh ditumpuk gitu guys diikat pake tali rafia seperti ini Tapi dia kokoh gitu loh Gak ringki Untuk setiap kursi dan mejanya juga dililit bubble wrap lumayan banyak Nah jadi untuk packagingnya sendiri alhamdulillah aman Dan pas sampe di aku tuh gak ada kerusakan sama sekali Meskipun kalo diliat dari packaging awalnya itu kurang meyakinkan gitu ya guys Tapi alhamdulillah semuanya aman Oke lanjut ke pengemasan Jadi untuk set kursi rotan yang aku beli ini Itu sistemnya PO Aku order di tanggal 4 November kemarin Dan dikirim oleh sellernya itu di tanggal 10 November Jadi aku nunggu sekitar 1 minggu aja Dan di tanggal 12 November itu si paketnya alhamdulillah udah sampe di rumah aku Pake jasa ekspedisi kargo si cepat gokil guys Dan emang gokil si cepat ini sekarang lagi cepat banget Makanya aku pilih kargo si cepat gokil Nah untuk 1 paket kursi rotan yang aku beli ini Dia tuh terdiri dari 2 kursi rotan bentuk pikok Seperti ini Gemes banget kan Ada 1 buah meja Dan udah dikasih 2 bantal juga guys Untuk cover bantalnya sendiri Ini bisa request warnanya Ini aku pilih warna krem Seperti ini warna kremnya Untuk bahannya sendiri dia dari kain kartun ya Jadi enak gitu Dan untuk busanya juga dia lumayan empuk gitu guys Nah untuk bahannya Kalau bahannya yang pasti ini tuh dari rotan Rotan asli Dan untuk finishingnya sendiri Kalau aku baca di keterangan produknya Ini tuh melamine spray Jadi bisa diliat ya temen-temen ini tuh udah shiny seperti ini Tapi warnanya masih natural Masih bagus banget gitu kan Nah untuk ukurannya juga ini tuh menurut aku Gak yang gede banget Gak kecil juga Ini tuh pas gitu Udah gitu si bantalnya juga tadi kan empuk gitu ya Lumayan empuk Dan untuk si lengan ini Lengan kursinya juga dia pas gitu guys tuh Jadi waktu didudukin tuh nyaman gitu Jadi guys menurut aku si kursi rotan ini Ini tuh cocok banget ya Untuk ditaruh di teras rumah Jadi buat santai gitu kan Buat ngobrol santai sambil ngopi-ngopi Ini nyaman banget Overall aku suka banget sama si produk ini Karena kualitasnya bagus Bentuknya juga lucu banget Meskipun ini ada sedikit kekurangannya Aku akan share juga ke temen-temen Jadi di bagian kaki mejanya itu Ada bagian yang mengelupas gitu guys Tapi ini tuh emang dari sananya ya Bukan mengelupas saat unboxing di rumah gitu Enggak Jadi memang pas aku buka Memang dia udah seperti ini Nah tapi karena alhamdulillahnya Bagian yang mengelupasnya itu ada di bagian bawah ya Di bagian kaki meja Jadi gak terlalu keliatan Makanya menurut aku ya Masih oke-oke aja gitu Nah untuk harganya sendiri Pas aku beli ya Untuk satu set kursi rotan ini Dapet dua kursi Satu meja Dan udah ada dua bantalnya juga Kemarin aku beli di harga Rp850.000 Untuk ongkirnya Pengiriman dari Cirebon Cirebon Ketasik Malaya Itu Rp130.000 Dan ini ongkirnya udah yang tertera di Shopee ya guys Udah yang tertera di Shopee saat kita check out Jadi ini udah ongkir yang sebenarnya Rp130.000 Aku pake voucher gratis ongkir Rp20.000 Lumayan Dapet otongan Rp20.000 Jadi aku bayar ongkirnya Rp110.000 Jadi total aku bayar Rp960.000 Untuk satu set kursi rotan estetik yang super gemis ini Kalo menurut aku worth it banget Karena kualitasnya bagus Sekali lagi aku suka sama warnanya Bentuknya Kualitasnya juga bagus Udah gitu Si bahannya juga kan Yang itu dari rotan dan asli Dari Indonesia Terus Dari tangan pengrajin Indonesia juga Jadi sekalian kita support produk lokal Support pengrajin Indonesia juga Nah kalo menurut temen-temen gimana nih Untuk Rp850.000 Menurut temen-temen ini worth it atau enggak? Comment di bawah ya So guys itu dia video kali ini Shopee haul kursi rotan estetik Plus bocoran persiapan aku Sebelum bikin video tuh kayak gimana Semoga bermanfaat Semoga temen-temen suka Kalo temen-temen suka sama video ini Jangan lupa like dan share Terus kalo misalkan temen-temen ada ide Kritik saran masukan Buat channelnya bega boleh banget Silahkan tulis di kolom komentar aja See you in the next video Wassalamualaikum Selamat menikmati